Intro Halo Heiser, balik lagi sama gue Aldirais di channel Velo terlengkap, terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel Intro Nah, di episode kali ini, ini mungkin yang udah banyak banget orang yang nunggu, gue bakal jelasin modifikasi apa saja yang sudah gue kasih ke obri Langsung aja, ke bagian yang paling utamanya banget, jadi mobil ini basicnya adalah Honda Brio Satya, lalu kita ubah, yang pertama itu adalah dari body kitnya Nah, untuk bagian body kit ini, gue bekerja sama bareng sama Om Andre, Om Andre dari MDA, ex Garuda Motorsport Ya, awalnya sih, waktu kita meeting-meeting pertama kali kayak, wah ini mungkin nggak sih body kit di mobil seharga 1 miliar, dipasang di mobil seharga 100 jutaan Dengan dimensinya yang berbeda, apakah kira-kira porsinya akan pas? Hmm, ternyata hasilnya seperti ini Jujur, ini ya, gue cukup senang sih, hasilnya luar biasa banget sih, keren banget Kalian juga bisa lihat detail-detailnya, nah bagian belakangnya pun juga, body kit belakangnya juga sudah berubah Side skirtnya juga kita tambah ya, kalau untuk side skirtnya Nah, untuk bagian headlamp dan perlampu-lampuan, gue percayakan kepada Young Motor Indonesia Untuk mencoba mengonsepin ya, menggunakan lampu-lampu yang menurutnya cocoklah digunakan kepada si Obri ini nih Nah, ini dia headlampnya, kita pakaiin Pro-G, ya dengan 3 warna Lalu, disini juga tempat sennya ini dibungkus dengan, gue lupa namanya candy apa gitu ya Lalu, yang ketiga itu di DRL-nya, kita fungsikan sebagai dua Jadi, bisa sebagai lampu kota, ataupun bisa menjadi lampu-san ketika digunakan Dan disini, ya ini yang lumayan menarik sih, diberikan embossed type R, dan ini 3D, keren Dan yang selanjutnya ada di lampu fog lamp Fog lamp-nya ini, dia sama Pro-G-nya, sinergia sama ya Jadi, bisa 3 warna lampu juga Jadi, kalau misalnya gue bosen pakai warna putih, bisa ganti warna kuning Warna kuning bosen, bisa pakai warna coklat Seru banget ya Nah, ini dia, body kit belakangnya, benar-benar menyerupai type R Dan, di bagian knalpotnya, ini kita bekerja sama dengan ORD Engineering Mereka mencoba merealisasikan keinginan gue yang pengen punya knalpot di tengah Layaknya seperti type R asli Cuma, kalau type R itu kan dia 3 ya Tapi, kalau misalnya untuk mobil 1200 cc Kalau pakai 3 knalpot, kayaknya menurut gue terlalu over sih Sebenarnya 2 aja juga udah gimana gitu kan Tapi, ternyata ya bisa direalisasikan Nah, kita ngomongin knalpot Knalpot ini juga ada sesuatu yang baru Kita menggunakan velftronik Yang dimana ketika kita pengen suaranya kenceng Gede, itu bisa dibuka, diopen Ataupun ketika lagi mau ada di jalan komplek Pengen ngobrol di dalam mobil, segala macem Itu tinggal kita close knalpotnya dan Menjadi lebih redam Wah, keren kan? Oke, nah untuk bodi kita sendiri kan juga udah lihat Nah, kalau bagian stop lampnya Itu memang setelah diskusi panjang dengan koyong Itu kita memang tidak mau menggunakan yang berlebihan Yang dirubah-rubah seperti apa Jadi masih menggunakan standar Cuma ininya diganti LED Dan di samping sisi kiri dan kanan Ditambahkan emboss 3D Tulisan type R Jadi, mau dilihat dari depan, dari belakang Ataupun dari samping, mobil ini tetap memiliki identitas Nah, untuk membuat tampilan mobil ini menjadi semakin ciamik Emblem Satya yang tadi ada di belakang Maupun Honda Prospect Motor Brio segala macem Itu kita coba hilangkan Dan emblemnya kita ganti dengan Honda yang warna merah Layaknya seperti Civic Type R Hmm, gimana? Ada yang kurang? Yes, betul banget Spoilernya belum ada Spoilernya belum ada Tapi mungkin nanti gue ke depannya akan coba Masih mikirin sih Konsep spoiler yang cocok untuk obri apa Nah, kalau kalian punya saran Kira-kira obri ini cocoknya pakai spoiler apa Model apa Coba dong, boleh bantu gue di kolom komentar Selanjutnya kita akan lihat dari sisi samping Yang pertama, kita tambahkan side skirt Supaya mendukung body kit depan dan body kit belakang Lalu selanjutnya bagian velg ini Ya, pasti gue percayakan kepada HSR wheel dong Tentunya Ya dong Kebetulan ini adalah salah satu original design dari HSR wheel Ini namanya HSR wheel Boroko series Yaitu Gimkana Untuk bannya bagian depan gue pakaiin Acelera 651 Sport Kenapa gue pakaiin Acelera 651 Sport? Karena mobil ini itu kita bangun Supaya bisa gue pakai untuk slalom-slaloman juga sih Untuk ngepot-ngepot gitu juga Ya, jadi sambil jalan-jalan atau apa Bisa sambil bikin konten Nah, kita lihat bagian belakangnya Untuk bagian belakangnya sendiri Bannya gue bedain Kalau tadi di depan kita punya smislik 651 Sport Untuk bagian belakang ini Gue pakaiin Acelera PHIR 19550 Ring 15 Kenapa? Karena supaya gak terlalu lengket dengan asfal Karena belakangnya seperti yang kalian teman-teman bisa lihat ya Jadi untuk bagian pengereman di belakang Itu sudah kita ubah Yang tadinya tromol Kita ubah menjadi disc brake Menjadi disc brake Dan kita menggunakan dua kali per Untuk menopang hidraulik Rem tangan hidraulik yang sudah kita pasang di OBRI ini Hmm Keren ya? Nah, kenapa gue pilih velg ini? Karena jujur aja sih Ini mewakili karakter si OBRI sih Sebenarnya kalau menurut gue ya Dia racing Tapi karena racingnya masih Bukan yang racing mobil balap beneran Jadi kayak Masih agak-agak Ada jedanya Sebenarnya mungkin nanti Untuk velgnya gue bakal improve lagi sih Dalam artian improve itu Mungkin ada bakal yang gue rubah catnya Atau disini kan ada emboss ASR wheel Kayaknya bagus ya Kalau kita warnain ya Yuk kita lihat bagian dalam sekarang Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian interior Hmm Disini gue pengen kasih lihat kalian Yang pertama itu adalah head unitnya Jadi head unit bawahnya itu kan sebenarnya 7 inch ya Nah, kemarin itu gue dibantu oleh Asuka Untuk mencarikan head unit yang Lebih terlihat Apa namanya? Berkelas ya Lebih kelihatan berkelas Lebih kelihatan elegan Nah, ini digantikan oleh Asuka nih Dia kalau nggak salah ini Besarnya 9 inch Dan dia sudah ada konsul TV boxnya juga Jadi nanti kalau misalnya gue jalan-jalan keluar kota Biar nggak bete Gue bisa sambil nonton TV Ya kan? Apalagi kayak sekarang nih Lagi musim corona segala macem Jadi gue bisa sambil lihat Perkembangan berita seperti apa Nah, yang kedua Yang gue suka itu adalah Bukan hanya head unitnya yang diganti Tapi hazelnya Eh bukan hazelnya Ini Tapi bezelnya pun juga diganti Dan ini plug and play ya teman-teman Jadi nggak perlu Nyoak-nyoak apa Nggak perlu nyoak-nyoak Ini bener-bener plug and play Sampai Apa namanya nih Tombol hazardnya pun juga bisa ketempel secara Normal gitu Dan head unit ini Kemarin itu pas proses pemasangan itu Dia kabel-kabelnya memang sudah Plug and play Ke mobil-mobil Honda Weh Jadi gampang banget Nggak perlu naik-naik kabel Atau segala macem Ini udah cukup sih Dan yang satu lagi Kita tambahkan kamera mundur Supaya bumper belakang obri Tidak tertabrak oleh Sesuatu ketika gue lagi parkir Thank you Asuka Nah, selanjutnya Itu yang pengen gue bahas adalah Dari interiornya nih Teman-teman bisa lihat Yang pasti sudah dipertempat ganti itu adalah Ini ya joknya ya Joknya ini menggunakan bahan microfiber Articulader kalau nggak salah ya By the way Untuk bagian interior Itu gue percayakan kepada Tim Hardi Classic Untuk merubah tampilan dalam obri Menjadi seperti ini Jadi bahan-bahan yang dipakai Ini microfiber Articulader Lalu disini memang sengaja Kita ada memberikan emboss-emboss Hitam kuning merah Karena mengikuti Awalnya sih nih Nantinya mengikuti Warna Mugen ya Mugen style gitu ya Tapi nggak tau nih Jadinya malah kayak Jerman Tapi nggak apa-apa sih Gue suka sih Jadi kayak punya karakter sendiri aja gitu ya Ini keren sih Lalu yang kedua Selanjutnya ini Yang dirubah adalah Plafonnya Untuk bagian plafonnya ini Dirubah Yang tadinya warna grey Dirubah total Menggunakan bahan sintetis ya Nah Kelebihan bahan sintetis ini itu Dia bisa membuat Perputaran udara Atau perputaran AC Dalam mobil itu Menjadi lebih dingin Tapi memang faktanya Setelah dirubah sih Gue merasa Menjadi lebih dingin sih Di dalam Atau emang karena mobil baru Coba deh Bagi kalian yang mungkin ngerti Atau paham Coba dong bantu gue Apakah bener Kalau misalnya Dustboard ini Dirubah menjadi Bahan sintetis Eh sorry Bukan dustboard ya Tapi atapnya Kalau dirubah jadi bahan sintetis Itu bisa membuat Sirkulasi AC Menjadi lebih dingin Nah ini dia nih Untuk Untuk karpetnya ya Nih Yang pertama dilapis dulu nih Ini dari Diablo ya Ini dengan motif-motif diamond Hitam merah Bener-bener Mengusung konsep type R banget Baru dia Masuk ke sini Ada lapisan Karpetnya lagi Nah dan ini tuh Dia ada kancingnya Jadi Tidak akan mudah tergeser Keren banget Lalu yang terakhir Itu ada sentuhan Ada di bagian tangan Yang tadinya warna krem Ini di Kita dirubah Menjadi warna Black piano Wey Sebenernya gini Tadinya tuh Gue sama Mas Adi Agak-agak bingung Kita mau pake warna apa nih Apakah Kita bikin karbon Atau kita bikin black piano Nah berhubung Head unitnya sudah Menggunakan warna black piano Dan ini menurut gue Keren banget Jadi Apa namanya Material qualitynya tuh Jadi keliatannya tuh Wih gila Hitamnya keren Gitu kan Yaudah akhirnya kita putuskan Untuk menggunakan Warna black piano Ya walaupun Sebenernya ada satu kekurangan sih Kalau menggunakan ini tuh Kita mesti rajin-rajin Bersihin mobil Ngelap-ngelap itu Harus stand by sih Kenapa ya Karena gini Dia kalau misalnya Kita taruh tangan Segala macem Itu gampang banget Ketinggalan gitu loh Oke Ini mungkin part terakhir Yang akan coba gue jelaskan Yaitu Ini dia Hydraulic Nah Jadi Kalau misalnya teman-teman bisa lihat Si Obri ini Sudah menggunakan Remnya itu Rem tangannya itu Hydraulic Yang dimana Dia tidak bisa Gak bisa diem Rem tangannya Jadi dia langsung naik turun Nah ini itu kita ganti Kenapa Karena untuk membantu gue Apabila nanti Dalam melakukan slalom Jadi ketika lagi mau ngecot Nah Ditarik ini Lebih enak Nah Ngecot itu lebih enak Nah Kalau misalnya kalian pengen tahu Pokoknya kalian Yang belum subscribe Subscribe dulu Hidupin loncengnya Karena bakal banyak banget Konten-konten seru Yang bakal gue bikin bareng sama Obri Haha Terima kasih telah menonton Oke sobat Heiser Itu tadi beberapa modifikasi yang Sudah gue berikan kepada Obri Untuk biayanya Atau berapa-berapanya Nanti akan gue bagi per video Nanti kita akan bahas Satu persatu Sekaligus kita akan belajar bareng Tentang modifikasi mobil Gimana Gue juga masih baru belajar sih Jadi ya mudah-mudahan Kalau ada yang salah Teman-teman juga bisa maafin ya Haha Oh iya Jangan lupa Subscribe Dan like Video ini Dan di-share juga Supaya teman-teman juga Lihat ini All New Brio Type R pertama Di Indonesia Hahaha Gua Lirai seluruh diri Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa Inget velg Inget HSR Sub indo by broth3rmax